Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya, perkenalkan Saya Indah Petri Lusiana, saya merupakan mahasiswi semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Rio Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konformitas Kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan konformitas Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konformitas? Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kalimat seperti Halah, paling dia cuma ikut-ikutan temannya Nah, dari kalimat di atas, bisa menjadi petunjuk tentang apa itu definisi dari konformitas Jadi, konformitas adalah suatu pengaruh sosial di dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut Hal ini dilakukan sebagai gambaran kepatuhan terhadap norma kelompok dan hal tersebut akan sangat membantu mempertahankan keseragaman dalam kelompok tersebut Contohnya gini A, bermusuhan dengan orang yang ada di kelompok B maka ada kecerundungan seluruh anggota A akan membenci seluruh anggota dari kelompok B Hal ini terjadi karena mereka merasa harus memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama anggota kelompoknya Ada empat faktor yang mempengaruhi konformitas Yang pertama, pengaruh dari orang yang disukai Orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh cenderung lebih besar karena perkataan dan perilaku mereka cenderung akan diikuti dan diamini oleh orang-orang yang menyukai mereka dan orang-orang yang dekat dengan mereka Yang kedua, ada kekompakan kelompok Kekompakan kelompok atau yang sering disebut dengan kohesivitas Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompok Yang ketiga, ada ukuran kelompok dan tekanan sosial Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota suatu kelompok Yang keempat, ada norma sosial deskriptif dan norma sosial injunktif Norma sosial deskriptif adalah apa kebanyakan yang orang lakukan Norma ini biasanya bersifat implisit dan cenderung diikuti Sedangkan norma sosial injunktif adalah hal apa yang seharusnya orang lakukan Norma injunktif ini biasanya dinyatakan secara eksplisit dan cenderung diabaikan Contohnya, semua orang tahu bahwa melanggar lampu merah itu tidak boleh Namun, banyak orang yang melakukannya Sehingga sekarang dapat ditemui banyak banget pengendara yang melanggar lampu merah Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah Individu yang ingin tampil beda, unik, serta berkeinginan untuk bebas mempertahankan kontrol terhadap hidupnya Cenderung memilih untuk tidak melakukan konformitas Sebaliknya, individu yang melakukan konformitas memiliki motif ingin disukai, dipuji, diterima oleh kelompoknya, dan berkeinginan untuk merasa benar Baiklah teman-teman semuanya, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh